Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Anak laki-laki kecil menangis dan memanggil ibu di balik pintu tertutup sampai pria Tunawisma menyelinap masuk Dikutip dari indonesiatoday.co.id Setiap hari seorang pria Tunawisma berjalan melewati sebuah rumah di dekat tempat sampah tempat dia mencari makanan Suatu hari dia mendengar seorang anak laki-laki menangis di dalam Reaksi awalnya adalah mengabaikannya dan pergi Tetapi dia akhirnya memilih untuk memeriksa rumahnya Dr. Hanson adalah seorang pria Tunawisma yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang di lingkungan rumah mereka Jadi ketika dia mendengar seorang anak laki-laki menangis di dalam sebuah rumah Dia berpikir dua kali untuk mendekatinya Namun setelah melihat wajah anak laki-laki yang terisak mengintip melalui jendela Dan dia mencoba mengucapkan kata Ibu, dia tidak bisa pergi Dia berjalan ke pintu depan rumah dan membunyikan bel pintu Beberapa menit kemudian Balita yang kira-kira berusia lebih dari tiga tahun membuka pintu Masih meratap Dekter memandang bocah itu dari ujung kepala hingga ujung kaki Dan langsung menyimpulkan dari noda makanan di t-shirt dan seluruh bibirnya Bahwa bocah itu tidak berubah selama berhari-hari Hai hai, siapa Dekter lembut? Di mana orang tuamu? Jangan khawatir, aku di sini untuk membantumu Apakah ada orang yang lebih tua di rumah? Dia bertanya, menyelinap ke dalam dengan langkah ringan Menyadari bahwa jika ada orang yang melihat seorang tunawisma seperti dia mencoba masuk Semuanya tidak akan berjalan dengan baik Tetapi dia segera menyadari bahwa anak itu sendirian Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan terus menangis sambil berbisik Mama Sebelum Dekter sempat mengajukan pertanyaan lain Dia mencium sesuatu bukan bauk yang menyenangkan Tetapi bau yang menunjukkan bahwa popo anak laki-laki itu perlu diganti Dekter melihat kesekeliling untuk melihat apakah dia bisa meminta bantuan Merasa malu dengan kenyataan bahwa dia hanyalah seorang tunawisma Dan bahwa orang tua bocah itu akan ngeri melihatnya di sana ketika mereka tiba di rumah Tetapi ketika dia tidak melihat siapapun di sekitarnya Dia memutuskan untuk membantu bocah itu sendirian Baiklah sobat Katanya sambil membawa anak laki-laki itu ke dalam pelukannya Kami akan mengganti popokmu dengan cepat Lalu kami akan memberimu makan Oke? Jangan khawatir Kamu tidak sendirian Dekter memasuki salah satu kamar yang tampaknya adalah kamar tidur anak laki-laki itu Dan menemukan sebungkus popok di lemarinya Dia mengeluarkan popok dan beberapa pakaian dan membantu balita itu berganti pakaian Dia mencuci mulutnya yang ditutupi bubur kering Dan berjalan ke lemari es untuk melihat apakah ada makanan bayi Untungnya kolkasnya penuh Jadi Dekter memberi makan bocah itu Dia makan beberapa potong roti sendiri meskipun tahu itu tidak benar Tapi kemudian dia belum makan selama berhari-hari Tapi dia pikir dia akan meminta maaf kepada orang tua bocah itu Karena mengambil makanan ketika mereka kembali Setelah memberi makan anak itu Dekter mengayunkannya sambil dia tertidur di pelukannya Dia duduk di sofa ruang tamu dengan anak laki-laki di pelukannya Berharap seseorang akan segera datang Tapi pagi berubah menjadi malam dan tidak ada yang muncul Hanya ketika dia mendengar tangisan bocah itu lagi Dekter bangun dan melihat bocah itu menumpahkan kecap ke seluruh tubuhnya Aduh buyung, dia menghala nafas sambil menatap balita itu Pria kecil, kamu terlihat sangat tertawa bagiku Kita perlu mengganti pakaianmu lagi, ayo Dekter membawa balita itu ke kamarnya dan mengeluarkan pakaian baru dari lemari anak itu Hai, bukankah orang tuamu akan kembali? Tanyanya setelah berganti pakaian Mungkin orang tuamu meninggalkan buku harian atau sesuatu di mana mereka menulis angka Anak itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya Mama, mama, hanya itu yang dia gumamkan tidak jelas Oh, kau tahu kepastian itu tidak akan membantu kita kan? Bocah itu tidak mengatakan apa-apa dan berlari ketikar mainannya Di mana dia mulai bermain dengan mainannya Dekter mengerang tak berdaya, tidak yakin harus berbuat apa Jika dia menelpon polisi, dia akan menjadi sasaran kecurigaan yang tidak perlu Jadi dia memutuskan untuk menunggu Dekter tidak tahu bahwa beberapa hari akan segera berlalu Tanpa ada tanda-tanda orang tua anak laki-laki itu Dan dia akhirnya tumbuh begitu menyayangi anak laki-laki itu Suatu sore, dia menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya Dia tahu dia adalah penyanyi yang buruk Tetapi anak laki-laki kecil itu menyukai nyanyiannya Dan akan terkiki setiap kali dia mendengar suaranya Tak lama setelah itu, Dekter tidak menyadari bahwa dia telah tertidur dengan anak laki-laki di pelukannya Sampai sebuah suara keras mengagetkannya Siapa kamu? Tinggalkan bayiku sendiri Dekter tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang wanita merenggut balita muda itu dari genggamannya Jangan bergerak! Dia memperingatkan, mundur selangkah dan meraih tongkat bisbol dari sudut Wajahnya ditandai dengan memar dan tangannya ditutupi dengan perban Aku akan menelpon polisi sekarang, bagaimana kau bisa masuk? Dengar bu, kata Dekter, kamu salah paham Aku hanya, aku salah paham, teriaknya menekan beberapa angka di telepon Kamu disini bersama anakku sendirian Kamu mengenakan pakaian suamiku dan ada paket makanan di sekitar rumah Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, bu, teriak Dekter sambil berlutut Saya datang kesini hanya untuk membantu putra anda Saya menemukan putra anda sendirian di rumah saat memungut sampah di dekat rumah anda Apa? Wanita itu berhenti mengetik dan menatap Dekter dengan heran Dia sendirian, bu, Dekter menjelaskan Dan saya tidak bisa meninggalkannya seperti itu Saya ingin menelpon polisi, tapi anda tahu mereka meragukan saya karena saya miskin Kenapa kamu tidak meminta bantuan orang lain? Saya hanya malu untuk mendekati siapapun, bu Selain itu, saya tidak berbohong bahwa saya suka menghabiskan waktu bersama putra anda Dia sangat mengemaskan Wanita itu memandang putranya yang cekikian di lengannya dan menatap pria tunawisma itu Mereka yakin telah membentuk ikatan, itu jelas Siapa namamu? Wanita itu bertanya padanya Saya Dekter, Dekter Hanson Saya minta maaf karena masuk tanpa izin ke properti anda seperti ini Dan atas kekacauan yang saya buat Maaf Mendengar penjelasan Dekter, wanita itu akhirnya tenang Tidak apa-apa Dekter, katanya Ya ampun, aku bahkan tidak memperkenalkan diri Aku Gabrielle Lersen Terima kasih telah menjaga Nathan selama aku pergi Aku minta maaf atas kemarahanku Aku hanya takut Silakan duduk, biarkan aku membuatkanmu teh Oh tidak, tidak apa-apa Aku harus pergi Kamu tidak terlihat baik-baik saja Maksudku perban dan semuanya Tidak apa-apa Dekter, silakan duduk Aku memohon aku benar-benar malu dengan teriakanku padamu Dekter menganggu dan dengan lembut duduk di sofa Gabrielle membuatkan nyata dan menawarinya kue Aku benar-benar berterima kasih atas apa yang kamu lakukan Dekter Katanya sambil duduk di seberang Dekter di sofa Dengan Nathan dalam pelukannya Suami saya sedang dalam perjalanan bisnis Saya pergi ke pasar beberapa hari sebelumnya Dan tidak ingin membangunkan Nathan Karena dia sedang tidur Jadi saya meninggalkan buburnya di atas meja Berfikir saya akan memberinya makan setelah kembali dari toko Tapi saya mengalami kecelakaan dan tidak bisa bergerak Faktanya saya baru sadar pagi ini Dan saya pulang dengan berlari Para dokter mengatakan saya perlu waktu untuk istirahat Tetapi saya mengkhawatirkan Nathan Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tidak begitu baik Tapi aku bisa mengaturnya Ah, itu masih lebih baik Bagaimana denganmu? Maksudku bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu Tapi aku hanya ingin tahu Apakah ada yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Kau baik sekali, Gabrielle Aku dulu seorang pengusaha seperti suamimu Tapi rekan bisnismu menipuku dan mengeluarkanku dari perusahaanku Aku kehilangan rumah dan semua yang kumiliki Dan jalan-jalan adalah satu-satunya pilihan untuk lewat Itu mengerikan Sebenarnya kamu tahu Aku bisa berbicara dengan Hari dan melihat apakah dia bisa menemukanmu pekerjaan di perusahaannya Dan tolong, jangan menolak tawaran itu Aku akan selamanya berterima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk Nathan Dekter hampir menangis mendengar kebaikan Gabrielle Terima kasih banyak Itu sangat berarti bagiku Sama sekali tidak masalah Dekter Gabrielle mengizinkan Dekter untuk tinggal di kamar tamu mereka untuk sementara waktu Dan ketika Hari kembali ke rumah Dia memberitahu dia apa yang telah terjadi Hari sangat berterima kasih kepada Dekter atas bantuannya Dan sebaliknya, dia membantunya menyewa rumah di lingkungan mereka atas biayanya Kemudian dia merekrutnya sebagai manajer junior di perusahaannya Tapi Dekter sangat berbakat dan bekerja keras Dan dengan cepat naik ke posisi manajer umum Dia sudah menjadi teman baik keluarga Larson pada saat itu Dan ketika Hari dan Giselle memintanya untuk menjadi ayah Baptiste Nathan Dia dengan senang hati mengangguk Ya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri Gabrielle menyerang Dekter tanpa menyadari betapa dia telah membantu Nathan Selalu membantu orang lain yang membutuhkan Dekter tidak bisa meninggalkan Nathan sendirian dan memutuskan untuk membantunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya